Halo teman-teman, jadi ceritanya saya sekarang baru pindahan ke Menara Samawa, Kondok Lapa. Saya ngambilnya yang tipe 2 BR, yang 2 kamar tidur, tapi ya bisa dilihat sendiri, barang saya itu banyak sekali, berantakan banget, ada sofa, sofanya ada 2, terus ya baju-baju yang sudah di packing, terus ada juga barang-barang rumah tangga, terus TV yang sudah saya packing juga, kemudian ada feta basa, terus kursi, ya ini untuk di ruang tamu, bukan di situ aja, tuh di bagian belakang, berantakan banget masih ya, tuh ada meja yang kecil, terus kursi kantor, ada pas juga, oke saya ajak ke belakang, ada apa aja, ada baby walker, ada dispenser, kasur, terus ada kasur, kasur lipat, ya di bawah ada kulkas, terus ada juga barang-barang yang belum dimasukin ke kitchen set, itu ada tabung gas, ada lemari untuk anak, terus di bagian kitchen setnya masih berantakan banget, oke, kita menuju ke belakang, ke balkon, ada apa aja di situ, kita coba, dari bawah, masih ada rice cooker, terus ada juga mesin cuci, nah, untuk tampilan, kalau misalkan malam hari, bisa bawa seperti apa sih, nah itu adalah tampilannya, wow, keren banget ya, pada malam hari, nah untuk view-nya saya ini menghadap ke kuburan, jadi walaupun orang banyak yang bilang kuburan tidak lari, tapi ubeda bagi saya, misalnya, kalau misalkan lihat, ya ke makam, rasanya ya lebih menenangkan, ya tergantung persepsi orang-orang di mana, nah untuk keseluruhan, ini barang yang ada di ruang tamu, nah nanti saya akan sharing juga bagaimana finishing-nya, jadi, saksikan terus channel saya, Bendy Harwis, terima kasih teman-teman, selamat menikmati,